Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana keadaannya semua? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat Walafiat Kali ini kita akan melanjutkan materi Terkait struktur Percabangan dan struktur Pengulangan Apa itu struktur percabangan? Jadi ketika Kita mau menjalankan suatu Aksi, namun Harus ada syarat terlebih dahulu Yang harus kita penuhi Maka kita bisa menggunakan Struktur percabangan Umumnya Kondisi yang akan menjadi syarat Itu merupakan Ekspresi atau kondisi Yang bernilai bolehan True dan false Yang perlu kita perhatikan Dalam membuat struktur percabangan adalah Setiap cabangnya itu Kita tidak boleh Buat dia saling beririsan Untuk struktur percabangan sendiri Itu terdiri dari dua macam Ada struktur if Dan struktur case Apa itu struktur if Dan struktur case? Kalau struktur if Itu syaratnya Merupakan ekspresi Yang bernilai bolehan True atau false Sedangkan kalau struktur case Yang kita lihat adalah Suatu konstanta Atau nilai Apakah nilai itu sama dengan Nilai yang kita Inginkan Ya Kalau dia bernilai true Atau sama Maka kita Lakukan Aksi Sekarang kita bahas dulu Untuk struktur if Untuk struktur if Dengan satu kasus Yang kita analisis ya Yaitu kita menggunakan Struktur if Dan Jadi untuk bentuk umumnya If Kondisi Dan Kemudian Aksi yang akan kita lakukan Jika kondisi itu Terpenuhi Atau bernilai true Lalu Jika ada if Maka kita harus tutup Dengan perintah And if Kalau kita Notasikan Kedalam flow chart Maka Notasinya Adalah Kondisinya itu Kita simbolkan Sebagai diamond Kemudian Jika kondisinya Bernilai benar Maka Kita akan Melakukan Aksi Jika tidak Maka kita Tidak melakukan Apapun Ini contoh Yang menjadi syarat Di sini adalah Suatu nilai Dimana Kalau nilainya Lebih besar dari Seratus Maka nilainya tersebut Kita update Dengan menambahkannya Satu Lalu And if Jadi Kalau nilai Yang kita Inputkan Di sini Adalah Sembilan puluh Maka Tidak ada Aksi yang Dilakukan Nilainya akan Tetap Menjadi Sembilan puluh Tapi Kalau nilai Yang kita Inputkan Adalah Seratus Sepuluh Misalnya Maka Seratus Sepuluh Kita akan Tambahkan Dengan Satu Menjadi Seratus Sebelas Nah Pada materi Notasi Algoritma Kita Pernah Membahas Berkaitan Dengan Kasus Ini Dimana Kita Ingin Mencetakkan Kata Lulus Jika Nilai Itu Lebih Besar Dari Tujuh Lima Silahkan Anda Notasikan Kemudian Bagaimana Jika Kita Analisis Adalah Dua Kasus Maka Kita Menggunakan Struktur If Dan Else Else Itu Maksudnya Selain Dari Itu Bentuk Umumnya Itu If Kondisi Dan Kemudian Jika Kondisi Ini Terpenuhi Atau Bernilai Benar Maka Aksi Satu Yang Akan Dilakukan Selain Dari Itu Artinya Kondisinya Bernilai Salah Maka Aksi Dua Yang Akan Dilakukan Lalu Kita Tutup Perintahnya Dengan And If Kalau Kita Notasikan Dia Menggunakan Bagan Alir Kondisi Kita Notasikan Dengan Diamond Kemudian Jika Kondisi Tersebut Benar Maka Aksi Satu Yang Dilakukan Jika Salah Maka Aksi Dua Yang Dilakukan Baru Dia N Terminator Contoh Kalau Tadi Kasusnya Nilai Lebih Besar Dari 100 Barulah Nilai Itu Kita Update Dengan Menambahkannya Satu Nah Disini Kita Buat Satu Lagi Bahwa Kalau Selain Dari Itu Kalau Kondisinya Tidak Terpenuhi Maka Nilainya Justru Kita Kurang Dengan Satu Contoh Tadi Kalau Kita Menginputkan 90 Maka Nilai Akan Tetap Menjadi 90 Tapi Kalau Disini Kita Masukkan Nilai 90 Maka Nilainya Menjadi 89 Karena Dia Dikurang Satu Latihan Programnya Yang Tadi Anda Tambahkan Else Kemudian Kemudian Cetak Tidak Lulus Jadi Maksudnya Kalau Nilainya Kurang Atau Sama Dengan 75 Maka Kita Cetak Tidak Lulus Oke Selanjutnya Bagaimana Kalau Kita Mau Menganalisis Lebih Dari Dua Kasus Maka Kita Menggunakan Struktur If Then Else If Bentuk Umumnya If Kemudian Kondisi Satu Then Aksi Satu Artinya Disini Jika Kondisi Satu Terpenuhi Maka Aksi Satu Akan Dijalankan Kemudian Else If Kondisi Dua Then Aksi Dua Berarti Selain Dari Kondisi Satu Kemudian Kita Cek Lagi Apakah Kondisi Dua Yang Terpenuhi Kalau Iya Maka Aksi Dua Yang Akan Dijalankan Tapi Kalau Dua Kondisi Ini Tidak Terpenuhi Maka Yang Kita Jalankan Adalah Else Yaitu Aksi Tiga Karena Disini Kita Punya If Dua Maka Kita Lakukan And If Dua Kali Jika Kasus Tersebut Kita Notasikan Dengan Flowchart Diagram Maka Jadinya Seperti Ini Ada Kondisi Satu Kemudian Kalau Benar Aksi Satu Yang Dilakukan Kemudian N Tapi Kalau Salah Cek Lagi Apakah Kondisi Dua Yang Terpenuhi Kalau Benar Maka Aksi Dua Yang Dilakukan Kemudian Ada Terminator N Disitu Tapi Kalau Salah Aksi Tiga Yang Dilakukan Contoh Penggunaan If Dan Else If Kasusnya Kita Mau Mengecek Apakah X Itu Merupakan Bilangan Positif Bilangan Negatif Ataukah Nol Jadi Disini Kita Cek Dulu If X Lebih Besar Dari Nol Dan Kalau Ia Berarti X Ini Kita Nyatakan Sebagai Bilangan Positif Selain Dari Itu Apakah Mungkin X Kurang Dari Nol Kalau Ia Maka X Itu Berarti Merupakan Bilangan Negatif Namun Selain Dari Itu Berarti Kalau Enggak Lebih Besar Dari Nol Enggak Juga Lebih Kecil Dari Nol Berarti X Itu Adalah Nol Jadi Disini Kita Sudah Cukup Menggunakan L Tidak Perlu Ada If Lagi Untuk Saya Mengetahui Apakah Anda Paham Dengan Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Anda Bisa Mengerjakan Latihan Program 3 Dimana Disini Anda Akan Menghitung Upah Karyawan Perjam Dimana Jika Golongan A Maka Upahnya 4.000 Kalau Golongannya B Upahnya 5.000 Kalau C Upahnya 6.000 Dan Kalau Golongannya D Maka Upahnya 7.500 Manfaatkan Struktur If Ya Oke Kita Lanjutkan Kembali Sekarang Kita Struktur Case Ya Jadi Struktur Case Ini Kita Gunakan Untuk Menyelesaikan Lebih Dari Dua Kasus Umumnya Case Kita Gunakan Untuk Menyederhanakan Penulisan If Dan Else If Yang Bertingkat Tingkat Untuk Bentuk Umumnya Ada Case Kemudian Ada Ekspresi Lalu Ada Nilai Satu Titik Dua Aksi Satu Nilai Dua Titik Dua Aksi Dua Dan Seterusnya Ya Sampai Nilai Yang K K Kemudian Ada Otherwise Disini Maka Titik Dua Aksi X Yang Dilakukan Kalau Ada Case Kita Tutup Dengan In Case Maksudnya Seperti Apa Jadi Kita Cek Apakah Ekspresi Itu Sama Dengan Nilai Satu Kalau Iya Maka Aksi Satu Yang Dilakukan Kalau Tidak Kita Cek Apakah Ekspresi Itu Sama Dengan Nilai Dua Kalau Iya Maka Aksi Dua Yang Akan Dilakukan Seterusnya Kita Cek Terus Sampai Kalau Semua Tidak Memenuhi Maka Yang Kita Lakukan Adalah Otherwise Yaitu Aksi X Yang Kita Lakukan Kalau Kita Mau Menyederhanakan Suatu Kasus Misalnya Kita Mau Buat Angka Antara Satu Sampai Dengan Tujuh Kalau Kita Inputkan Itu Akan Keluar Nama Harinya Jadi Kalau Hari Satu Itu Senin Hari Dua Itu Selasa Dan Seterusnya Nah Untuk Kasus Seperti Ini Lebih Efektif Kalau Kita Menggunakan Case Ya Dia Jauh Lebih Sederhana Oke Untuk Tugas Program Tiga Tadi Ya Bisa Anda Selesaikan Dengan Menggunakan Struktur Case Sehingga Dia Menjadi Jauh Lebih Sederhana Ya Tadi Tadi Terima kasih telah menonton